Terima kasih. Terima kasih. Dan selama itu juga kamu tetap sama ya, mukanya awet muda banget. Enggak juga, bisa aja kamu. Aduh, aku bener-bener minta maaf ya, ternyata aku gak suka aja loh. Beneran deh, ini produk kamu sendiri. Oh, ini franchise. Salah satu konsumen aku sih, Pak Dino. Oh, Pak Dino. Di atasan saya. Iya, kenapa lama banget ya? Eh, ya? Ada apa ya? Sinta? Pesanan aku mana? Makanya saya kesini, Pak. Tadi gak sengaja saya ngejatohin masalah dengan Bapak. Arya, kamu sudah merusak rencanaku. Oh iya? Oh iya, Mestri? Aku minta nomor telepon kamu, biar aku nanti bisa hubungi kamu untuk informasi aku. Aku bawa kartu nama kok. Kalian berdua tuh, udah saling kenal ya? Kita ingin teman lama, satu angkatan, dan juga satu SMA yang sama. Kenapa malah dia yang angkat sama Sinta? Aku gak boleh membiarkan semua ini. Terima kasih telah menonton! Mama, kenapa gak nelfon? Sinta itu kan Sinta pulang. Itu yang Mama tidak suka. Karena Mama tahu kamu lagi sama Dino. Mama gak mau ganggu. Gimana? Sudah semakin ada. Cuma nganterin pesanan aja kok. Aduh, memang kurang apa sih si Dino itu mapan, dewasa, sayang sama Deva. Yang seperti apa lagi yang kamu cari? Iya, Ma. Nanti Sinta coba ya. Dulu kita deket banget sebagai sahabat. Saking deketnya, seakan-akan kita gak akan berpisah. Ya, itu sebabnya. Dulu aku selalu memudahmu kakin perasaan aku ke kamu. Oke, aku... Aku gak boleh nyanyi yang kesempatan lagi. Kali ini... Aku gak boleh terlambat. Ya. Enak Mama pasti pinter ya. Halo. Halo, Sin. Ini, ini aku, Arya. Kamu apa kabar? Baik, baik. Kabar aku baik. Gini, aku... Aku mau ngomongin sesuatu sama kamu. Ya, mudah-mudahan kamu punya banyak waktu. Apa sih? Aku... Aku minta maaf sebelumnya kalau aku lancar. Ya, aku rasa kamu juga udah tahu. Kalau... Kalau aku dari SMA itu udah suka banget sama kamu. Aduh, aku jatuh cinta sama kamu. Aduh, ya. Kamu... Kamu jangan ngaco, dong. Keadaannya semua itu sekarang udah beda. Tuh, kepeg lagi. Mati. Car-car-car mani. Ehm, Arya. Sekarang itu semuanya udah berbeda. Karena aku... Nah, terus itu. Aku itu udah pernah menikah. Aku... Aku punya anak satu. Jadi semua keadaannya gak sama kayak dulu. Kamu dengerin aku ngomong gak sih? Halo? Aduh... Jadi ternyata dari tadi aku ngomong sendiri. Yos! Lampun ya... Halo? Halo, halo Sin. Sorry, tadi yang konon aku mati. Aduh, bakal ini lopet. Iya, gak apa-apa. Aduh, Sin. Sorry, ini... Masih belum full recharge-nya. Apa aku charge dulu kali ya? Terus turun nanti, apa besok? Ehm... Yaudah deh. Besok aja gimana? Ada baiknya kalau ngomongin hal kayak gini, kita langsung ketemu aja ya. Boleh, boleh. Lebih baik. Yaudah deh. Besok aku ke toko kamu ya. Oke. 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 Ya. Tidak ada rasa ya. Gak mana ya perasaan Sinta? Hancurkan sekarang juga. Rusak semua barang yang ada di sana. Tapi ingat. Jangan meninggalkan jejak. Bagus. Aku akan membuat Sinta menderita kerugian yang sangat besar. Sampai dia gak tahu lagi. Harus pinjem uang ke siapa. Kecuali sama aku. Siapa sih yang udah tegang lakuin ini semua? Siapa sih yang udah tegang lakuin ini semua kantor polisi harus ada yang bertanggung jawab, Si? Enggak perlu, Pak. Tapi, Si. Tetep aja kamu harus lapor ke polisi. Tidak usah. Lagi pula juga kayaknya. Aku mau berhenti dari bisnis ini. Modal aja semua udah habis. Apalagi ada kejadian-kejadian kayak gini. Si. Kamu gak boleh putus asa. Yang namanya usaha. Pasti ada aja cobanya. Kamu gak usah mikirin sama modal. Aku bisa pinjemin kamu kok. Berapa besar ya kamu butuh? Enggak perlu, Pak. Lagipula yang bulan lalu aja aku belum ganti, kan? Yang bulan lalu. Angkat aja udah lunas ya. Itu hadiah aku baru. Tapi... Masih. Kalau untuk masalah kayak gini, kamu bisa andelin aku. Yaudah, gak usah dipikirin ya. Sekarang aku harus balik ke kantor. Aku ada meeting satu jam lagi. Terima kasih banyak ya, Pak. Aku gak tahu harus ngomong apa. Kamu hati-hati ya. Hanting lokasi. Sekarang, Pak. Ya, sekarang. Kenapa lo salah? Ya, tapi apa ini gak terlalu mendadak, Pak? Kan hantingnya bisa besok. Aria, klien ini klien penting. Saya mau buat iklan ini secepatnya. Jadi saya gak mau buang-buang waktu. Kalau kamu gak sanggup ya gak apa-apa. Saya cari orang lain masih banyak, Pak. Baik. Saya hanting sekarang, Pak. Tapi ini yang terakhir. Saya gak akan lagi terima perintahan pencarihan. Permisi. Bagus. Pergi yang jauh. Jangan ganggu hubungan aku sama Sinta. Kalau bukan gara-gara kamu. Aku sudah berhasil mengungkapkan perasaan aku sama Sinta. Kalau bukan gara-gara kamu. Aku sudah pacaran, Sinta. Ya, harus itu aja. Aria kemana sih? Katanya mau dateng pagi-pagi. Sampai jam segini juga dia belum ada. Dev, kira telefon Mama dulu ya. Halo. Halo, Sien. Coba kamu ingat-ingat. Kamu punya janji apa hari ini? Emangnya saya ada janji? Bukan sama aku. Tapi ini, bentar ada yang mau ngomong sama kamu. Nih. Mama, aku gak jemput depa sih. Ya ampun, sayang. Mama lupa. Pak, hari ini kamu pulang cepat ya? Sih. Halo. Deva pulang cepat hari ini. Kata gurunya, dia udah ngasih tau ke semua orang tua murid. Emang kamu gak dikasih tau? Astagfirullahaladzim. Iya, aku lupa. Jadi gimana dong Deva sekarang? Ya udah, kamu tenang aja. Biar Deva aku anteri pulang ke rumahnya. Iya. Makasih ya, Pak. Oke. Udah. Ayo, kita pulang. Ayo. Jangan lupa, kita harus tepat waktu. Dia menerang sekarang, ya? Iya, Ibu. Hati-hati. Iya, Ibu. Deva! Sini ya, aku gak cek rumahnya. Pasti, maafin mama ya. Mama lupa, aku ngang pulang cepat. Eh, ini dibeliin sama siapa? Kamu minta ya? Selama om tidur. Tanduk, kita akan udah ngerepotin. Jangan minta yang aneh-aneh. Enggak, aku Deva gak minta coklat ini. Udah denung aja yang beli. Iya kan, Om? Iya. Senengan kamu. Terima kasih banyak ya, Pak. Maaf, sudah merepotkan. Gak repot kok. Lagian aku mau ketemu sama kamu. Eh, ketemu sama aku? Eh, gini, Sin. Ada yang mau aku omongin sama kamu. Jangan-jangan Pak Dinah mau bilang terus terang tentang... Aduh, ya Allah. Aku bingung kalau sampai Pak Dinah bilang cinta. Mau ngomongin apa ya, Pak? Karena kebetulan saya lagi banyak pesan. Eh, 10 menit boleh? 10 menit? Yaudah, kalau kamu gak punya waktu 10 menit, 5 menit. Tapi tentang apa ya, Pak? Jangan-jangan dia sudah menebak apa yang mau aku katakan. Makanya dia cemas begitu. Eh, gini, Sin. Ini tentang perkembangan usaha kamu. Oh, tentang usaha. Ya boleh, kalau cuma sebentar. Silahkan duduk, Pak. Eh, gini, Sin. Kan usaha kamu sekarang mulai berkembang. Kamu gak minat buat bikin iklan, ya? Biar semua orang jadi tahu sama produk kamu. Dan bagus kan ke depannya? Iya, sih. Tapi mengingat permodalan sekarang... Eh, Sin. Kamu gak usah mikirin soal model itu masalah gampang. Yang penting produk kamu itu bisa branding. Semua orang tahu. Eh, branding di sini maksudnya yang seperti apa ya? Kamu tahu kan kalau misalkan aku orang iklan. Aku kerja di advertising. Biar aku bikinin kamu iklan. Kamu gak usah mikirin macam-macam. Anggap aja ini bantuan dari seorang sahabat buat kamu. Sahabat? Iya, sahabat. Sekarang, sahabat. Tapi saat kau merasa berhutang budi dan semakin bergantung padaku, kau sendiri akan suka untuk sekedar berstatus sahabat. Iklan itu ide yang bagus banget dari Gino. Apa lagi yang kamu pikirkan? Iya, masalahnya... Sinta gak mau lalu utang budi gitu, Ma. Nanti takutnya gak bisa ngambil keputusan yang mandiri. Mama mengerti sekali, Sinta. Mama mengerti. Kamu pasti ada perasaan tidak enak kan kalau sampai Gino mengucapkan atau mengatakan cinta sama kamu, terus kamu gak bisa menolak. Iya, kurang lebih gitu, Ma. Dengurin Mama ya, sayang. Satu, Mama yakin sekali kalau dihubungkan tipe orang seperti itu. Kedua, kalaupun iya kenapa sih, sayang? Kamu gak bisa selamanya terus menjanda seperti ini. Kamu sudah harus memikirkan masa depan kamu dan Deva. Kamu harus bisa membuka hati kamu. Mama itu sayang sekali sama kamu. Iya. 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 Kamu itu sudah Mama anggap sebagai anak sendiri. Mama nyungin kamu tuh bahagia. Iya, Mama. Sinta juga udah anggap Mama seperti Mama Sinta sendiri. Mama yakin sekali. Tom juga tidak keberantan kalau sampai kamu tuh menikah lagi. Atau jangan-jangan kamu sudah tanya, tapi kamu tidak mau kasih tau Mama. Mama hanya ingin yang terbaik untuk kamu dan Deva. Iya, Mama. Bapak bisa cek shop lokasi ini ya, interior dan exteriornya. Semuanya lengkap di sini. Tidak usah, kamu simpen saja. Mungkin lain kali itu akan terpakai. Lain kali maksudnya, Pak? Iya, maaf ya. Project ini harus digansi. Konsepnya seperti ini. Enggak mungkin, Pak. Perubahan konsep enggak mungkin dilakukan dalam semalam. Apalagi semuanya sudah siap, Teng. Ya, kenyataannya seperti itu. Terus kenapa? Kalau kamu enggak percaya sama saya, saya sama Direktur. Udah ya. Saya punya kerjaan. Aku akan terus membuatmu kesal dan puring-puringan, Arya. Agar kamu enggak sempat berpikir untuk mendekati Sinta. Sebab Sinta adalah milikmu. Ya, enggak apa-apa sih ya. Kamu batalin janji karena ada urusan kerjaan. Tapi kan setidaknya kamu bisa telpon atau bisa SMS. Kabarin aku. Sini semua dadah kan, Sini? Aku tiba-tiba harus seluruh hunting. Aku juga harus nyiapin semuanya. Aku harus nyiapin tim. Terus juga nyiapin yang lainnya. Ya, tapi berapa menit sih cuma buat SMS doang? Emang sih, enggak sampai semenit. Tapi masalahnya aku tuh lagi gamut. Aku tuh suntuk. Marah, kesel. Sama aku. Enggak, bukan. Bukan-bukan sama kamu. Tapi enggak itu sama Pak Dino. Ya, enggak biasanya semuanya sebab mendadak kayak kemarin. Terus udah gitu, pas semuanya udah selesai dikerjain, tiba-tiba semuanya dibatalin sama dia. Makasih jelaskan? Jangan-jangan semua ini memang disengaja sama Pak Dino. Apa dia tahu ya tentang hubungan aku sama Arya? Tidak. 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 Gimana? Susah cari alamatnya? Lumayan. Tapi kenapa ya Pak? Anterin makanannya harus kesini. Kenapa gak di kantor aja? Tidak. Aku makasih surpise buat kamu. Kamu lihat kan? Semua syuting ini untuk kamu. Eh, maksudnya? Oh, soal iklan yang kemarin kita bahas. Tapi kan kita belum bicarain tentang konsepnya, benefitnya apa. Terus. Udah sih. Kamu gak usah mikirin soal itu. Anggap aja syuting ini free. Anggap aja aku promo. Tapi kan kita gak perlu tanda tangan MOU. Sudah. Mama yang sudah tanda tangan nih, juga untuk legalnya. Mama lakukan ini karena Mama sangat khawatir kalau sampai kamu itu terlambat mengambil keputusan. Mama, kamu benar sih. Kamu gak usah pikirin semuanya. Sekarang yang penting adalah kamu siap-siap. Semua orang udah nungguin kamu. Ya? Mas. Kesini mas. Kamu makeup dulu ya. Tolong bawa Mbak Sinta ke ruang makeup. Mari. Tante sudah melakukan semaksimalnya dari Tante. Sekarang kamu harus bisa berusaha sendiri. Dan kamu harus bisa berhasil meluntukkan hatinya Sinta. Iya Tante. Aku janji aku gak akan pernah ngecewain Tante. Terima kasih banyak ya. Lakukan. Tante merustui hubungan kalian. Nah, kamu nunjukin peroda kamu. Tapi pegangnya kamu harus luas. Gak boleh kaku. Coba. Gini. Bukan sih. Kamu pegangnya tuh benar-benar kakus kayak. Kamu kayak mau nunjukin peroda kamu. Coba. Iya. Coba lagi angkat. Angkat. Lagi. Iya betul. Langgini. Liatin ke kamera. Sebenarnya hubungan mereka apa ya? Iya. Gak mungkin kalo cuma sebatas klien atau sahabat. Gini. Ayo. Pegang yang benar. Iya. Gini. Terus kamu senyum kesitu ya. Bisa kan? Iya bisa. Yaudah. Semuanya berik dulu ya. Kamu istirahat dulu ya. Ke sana. Ayo. Sudah bagus belum make up-nya. Siapa tuh? Jadi sudah? Siapa tuh? Gini. Gini. Deva? Hei. Halo bang. Halo. Ke sekolah. Gini. Gini. Gimana? VR-nya ada gak? Banyak VR-nya. Banyak. Oh iya, kamu udah makan belum? Udah. Oh udah makan. Sen, udah siap sih? Udah, udah. Kamu tungguin lama ya. Duduk dulu. Jangan nakal. Sama umat kok. Jangan nakal ya. Cepetan aja Pak ya. Ya. Kamera rolling. Action. Toko makanan sehat Sinta. Membuat hidup anda lebih sehat lagi. Cut, cut, cut. Sen, kamu udah bagus. Sorry, bentar ya. Ya. Yang bener dong fokus. Iya Pak. Sekali lagi ya Sen ya. Nyotik dua. Ya. Action. Toko makanan sehat Sinta. Membuat hidup anda lebih sehat lagi. Cut, cut. Ya. Itu cekin kameranya. Sorry ya Sen ya. Sekali lagi ya. Tek tiga. Oh ya tek tiga. Rolling. Action. Toko makanan sehat Sinta. Membuat hidup anda lebih sehat lagi. Oh Arya. Yang bener dong ya. Fokus. Konsentrasi udah jam berapa nih. Matahari udah turun. Sorry ya Sen ya. Yaudah kamu istirahat aja. Ya kamu capek. Nanti yang lain. Deal. Sini Deal. Pak. Gak apa-apa. Saya masih bisa diturut. Gak usah, gak usah. Buang-buang waktu. Kalau jelek juga hasilnya buat apa. Deal. Ambil deh Mak. Udah. Surat ya. Kenapa Arya tiba-tiba pergi ya? Apa dia kecewa karena dia tahu aku udah punya anak? Baru aja aku mau jelasin. Tapi dia tahu lebih awal dengan cara yang gak aku harapkan. Ya Allah. Ternyata Sinta sudah menikah dan memiliki anak. Patas aja. Sikap Dino gak suka kalau aku deket sama Sinta. Mulai sekarang. Aku harus melupakan Sinta. Sinta... Tis... 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 Arya benar-benar gak ngangkut telepon aku. Eh jangan-jangan dia benar-benar kecewa ya? Jah. Nah.. Ya udahlah. Aku nggak usah mikirin itu. Lebih baik aku ngelupain dia. Sinta... Aku nggak bisa ngalahur kamu sekarang. Kalau kamu tahu aku pasti malu banget Gimana mungkin Aku ungkapin perasaan Sementara aku gak tanya dulu status kamu Hidayah sangkuasa ada untuk kita Arya Tunggu Ada yang harus kita bicarakan Jangan disini Kita cari tempat lain Kenapa telepon aku gak pernah kamu angkat SMS aku juga gak pernah kamu bales Kenapa ya Kenapa Karena aku janda Janda Iya Karena aku janda anak satu Makanya kamu menghindar Kamu janda Maksud aku kamu Kamu udah gak punya suami lagi Iya Kalau seorang anak Panggil aku dengan sebutan mama Bukan berarti aku adalah wanita bersuami Iya Apakah kamu cerai? Enggak Suami aku meninggal Boleh aku dengar kisah lengkapnya? Sebenarnya ya Aduh Ini gimana sih Yang lah Kok gak aktif Deva 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 kalau umpamanya Ke dokter Dianterin oma mau? Mau Mau Dia sama mama Dari tadi oma telpon mama Tapi handphonenya gak aktif Dianterin oma telpon mama Ya Allah Semakin tinggi Ini harus cepat dibawa ke rumah sakit Jadi gitu ceritanya Jadi seumur hidupnya Deva belum pernah ketemu sama papanya Terus Kalau gitu apa hubungan kamu sama Pak Dino? Pak Dino itu cuman teman Dia udah jadi pelanggan aku sekitar satu tahun Ya memang dia nunjukin sikap yang lebih Tapi Kamu suka sama dia? Kamu bener ya Bisa terima dengan keadaan aku Oh iya? Ya pasti tentu aja Aku terima apapun keadaan kamu Dan aku juga minta maaf karena aku udah Aku udah selalu-selalu Menang berpikiran buruk sama kamu Maaf ya Astagfirullahaladzim Kenapa sih? Deva Dia masuk ke rumah sakit Astagfirullahaladzim Terima kasih banyak ya 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 Ya Sayang Pasti kan Kalian Terima kasih banyak ya Terima kasih banyak ya Om Dino dari Papa Deva Mungkin Mama benar Sebaiknya aku mulai memikirkan kebaikannya Pak Dino Demi Deva Sinta Kamu udah dateng Dendengnya mana? Lagi di luar mah Coba jelaskan ke saya Ada hubungan apa antara kamu sama Sinta? Anda emang atasan sayang Tapi masalah ini gak ada hubungannya sama pekerjaan Jadi saya gak harus jawab Haria Biar Sinta yang memutusin Pilih saya atau Anda Jelasin ke saya Ada hubungan apa antara kamu sama Sinta? Kenapa? Ada cemburu Haria Haria Kamu jangan bikin saya naik darah ya? Ingat Jauhi Sinta Jangan pernah berusaha dekat lagi sama dia Kenapa harus masalah sih? Biar Sinta yang memutusin Pilih saya atau Anda Oke 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 Kita mulai persaingan ini Kamu mungkin bisa mendapatkan Sinta Tapi kamu pasti tau kan Siapa yang lebih dekat sama anaknya Saya rasa gak ada yang spesial di konsep ini Saya butuh something new Ini loh biasa banget Gak ada idea lain apa? Lagi pula konsep seperti ini udah sering kita pakai di produk-produk kita yang lain Kalau enggak Tolong Anda jelaskan kecepannya harus diulang Dan apakalaman Sekalian masukkan Karena mengkritik akan lebih baik kalau saya sama solusinya Cuma bisa asal berambut tapi gak tau mana yang mana Arya Kamu nantang saya Kamu harus inget ya Saya ini senior disini Tunggu Kalian pikirin pasar Ini kantor Saya mau konsep ini diganti Dino Arya Saya ingin kalian bekerja sama dalam mempereskan konsep ini Ingat Saya tidak mau lagi melihat kalian bertengkar Tepang Aduh ya gitu Akin keterlaluan aja dia Sen Apa-apa dijadiin masalah Kayaknya aku tuh gak pecus banget kerja ini Sabar ya kamu Lebih baik kamu jangan berperasangka Nanti Kejadiannya gak Bapak-bapak Perasangka gimana? Semuanya udah jelas banget Sen Dia emang pengen banget ngejatohin aku Sejak kapan sih kejadian seperti ini? Terdeketan kita yang jadi penyebatan Sen Jadi maksud kamu salah aku? Bukan Bukan salah kamu Aku juga gak nyalain kamu Sen Ya tapi gini loh maksud aku Ya kalau emang Kamu milih aku Kamu Kamu tunjukin ke dia Kamu tegas sama dia Kamu jangan kasih diharapan Loh Aku tuh gak kasih harapan ya ke dia Oh Bukan Bukan gitu Bukan gitu maksud aku tuh Ya kamu jangan Jangan kasih angin ke dia Kamu tunjukin ke dia aja kalo emang kamu tuh pilih aku Aku yakin dia pasti akan bunuh Mama Hei Sim Tadi Dino telfon mau ngajak Deva jalan-jalan Oh ada tamu Sial Tante Saya Arya teman SMA nya Sinta Yang di lokasi syuting kan ya? Kamu tuh anak buahnya Pak Dino Karyawan Tante Kita sama-sama karyawan dan perusahaan Kebetulan Pak Dino itu atasan saya Hmm Ayo dong Sim Cepetan Kasian kan Deva udah mau jalan-jalan Sama Dino Kamu temenin Yuk Eh Tapi kan Sinta Ada tamu Iya Ma Ayu Ma Aku jalan-jalan sama Om Dino Yaudah Sim Berangkat aja Aku pulang aja Gak apa-apa kok Maaf Yaya Iya gak apa-apa Ayo Ma Iya Sayang sabar Aku pulang ya Tante Adik Tante Dadah Deva Dadah Ayo Ma Iya Udah yuk Jalan Ya Kamu sudah lama Dekat sama pemuda tadi Oh Engga Ma Arya itu cuman teman SMA Gak ada hubungan apa-apa Tapi kamu suka kan sama dia Mama udah menduga Jadi karena itu kamu tidak sama sekali menanggapi perhatiannya Dino Bukan gitu Ma Sinta memang dekat dengan Arya Tapi Sinta memang gak bisa menanggapi Pak Dino Ini Mama bicara seperti ini Karena Mama mohon sekali sama kamu Kamu harus mementingkan Deva Dino sangat menyayangi Deva Sesayang apapun Pak Dino sama Deva Tetap dia akan menjadi ayah tirinya Ma Memang betul Tapi kamu jangan lupa Banyak sekali orang tua asur Yang menyayangi anak tirinya seperti anak kandungnya sendiri Kamu jangan lupa Kamu lihat Mama Bagaimana Mama sangat menyayangi almarhum suami kamu Tommy Padahal kamu tahu Tommy itu bukan anak kandung Mama Hanya anak kakak Mama Iya Ma Itu karena Mama adalah orang yang sangat luar biasa Mama bisa menyayangi Mas Tommy walaupun dia hanya anak angkat Dino juga bisa Mama yakin sekali Jangan-jangan semua ini memang sengaja sama Pak Dino Apa dia tahu ya tentang hubungan aku sama Arya Hanya dengan kemmailan aku Saya pikir MampuHnya I 그� 만나 Sengka Tidak MampuHnya Sengka Mer Ok MampuHnya Saya Saya Kok gak diangkat ya teleponnya? Sudah saatnya aku melupakan kamu, Arya. Kita ketemu di tempat dan waktu yang gak tepat. Maafin aku. Konsep apa ini, ha? Kamu itu saya bayar mahal bukan luar bikin konsep sampah kayak gini. Pak, maaf. Bisa gak papa gunain kata layak, saya yang kata sampah? Seburuk apapun ini, konsep ini butuh pemikiran, pak. Otak. Jangan senaknya nyebut sampah. Kamu berani nyaman sih saya, rasai hati saya. Iya, biar anda tahu. Kalau bawahan anda bukan budak kayak senaknya bisa diperlakukan. Saya bisa. Saya bisa. Bahkan saya bisa usir kamu keluar dari kantor ini sekarang juga. Ayo silahkan, usir saya dari sini kalau emang anda bisa. Pecah saya. Dia. Saya lihat kalian tidak bisa bekerja sama sekali sekarang. Maaf, pak. Bukan saya yang gak bisa kerja sama. Tapi tinggal kooperatif. Sekarang dimana bisa kooperatif? Kalau aneh bisanya bentak-bentak saya dan menjelat tanpa solusi. Cukup. Saya tidak mau lagi mendengar perdebatan di ruangan ini. Sekarang kalian keluar. Perfeksi. Jika kalian benar-benar tidak bisa bekerja sama, sebaiknya salah satu dari kalian keluar dari perusahaan ini. Paham kalian. Paham kalian. Bagus. Ini yang aku mau. Aku ingin kau ditendam dari sini. Aku ingin hidupmu hancur sehancur-hancur. Apa? Ah, kan tante sudah bilang tante akan membantu kamu Dino. Karena tante tidak mau sama sekali kalau Arya itu akan menjadi ayahnya Deva. Kamu yang pantas untuk menjadi ayahnya. Apa? Dia akan dipecat. Berarti kamu menuruti semua sarannya tante. Kamu jalanin. Kamu buat dia tidak nyaman. Iya. Baik Dino. Terima kasih ya Dino. Iya. Selamat siang Bu. Selamat siang. Ada hal penting yang ingin kami laporkan. Tentang alam harum suami ibu. Apa? Alam harum suami saya? Maaf Ibu. Hasil investigasi kami. Sebelum kecelakaan maut yang menewaskan suami dan putra ibu 25 tahun yang lalu. Nampaknya suami ibu menemui seorang perempuan di Sukabumi. Yang bernama Entin. Entin. Dia itu pembantu rumah tangga kami. Pembantu? Anda yakin? Saya yakin sekali. Entin itu adalah pembantu rumah tangga kami. Sampai sebelum saya berangkat ke Jerman untuk mengikuti program beasiswa. Masih baiklah. Astaga! Prohazim. Ya ampun. Sin, ini gak bisa dibiarin. Kamu emang gak ada curiga sama siapa gitu? Enggak pak. Aku bener-bener gak tau siapa pelakunya. Gak ada jejak sama sekali. Aku bahkan gak tau motifnya apa. Memang tidak akan ada petunjuk apapun yang bisa kau temukan Sinta. Orang-orangku paling pandai menghilangkan jejakmu. Yang aku bingung pak. Aku gak ngerti kenapa dia bisa jahat banget sama aku. Emang salah aku apa sih? Maaf ya Sin. Menurut aku pelaku dari semua ini Arya. Arya. Iya. Bisa aja kan. Karena ngeliat kedekatan kita, dia cemburu terus ya. Enggak pak. Enggak mungkin. Aku tau banget Arya seperti apa. Dia gak mungkin ngelakuin hal seperti ini. Nah Sin. Aku punya kabar baik buat kamu. Aku mau kamu ketemu sama investor. Investor. allora lah. Aku main ga banget namanya sendiri suku. Aku mau kamu banyak tikur. Jangan ganggu mereka Tante, takut Tante Saya bilang jangan ganggu mereka Tante, maaf Tante gak punya hak disini Ini tempat umum Bukan tempat Tante Saya tau, gak perlu kamu kasih tau Saya peringatin kamu ya Untuk menjauhi Sinta Dan cucuku Deva Atau kalau sampai kamu nekat Kamu akan menyesal Sampai jumpa di video selanjutnya Pak, kita ini mau kemana ya? Kita kan mau ketemu sama investor Kaya pakaian kamu kurang pas Selamat malam Selamat malam Gimana pak, alamat penyalurnya sudah diketemukan? Kami sudah melacaknya bu Tapi pada saat saya mesti berangkat ke Jerman Karena anak kami masih kecil Belum berusia Uciannya itu belum genet Satu tahun Tapi saya juga tidak mau melepaskan kesempatan saya Untuk mendapatkan beasiswa itu Tidak mungkin pak Tidak mungkin kalau hanya gara-gara itu Sampai suami saya berselingkuh Tidak mungkin saya tahu Tidak mungkin saya tahu suami saya Pak, kalau bisa besok-besok gak usah pakai baju seperti ini ya Rasanya gak nyaman Ya udah iya gak apa-apa Tapi yang pentingnya pertemuan kita malam ini berhasil Dan sebentar lagi toko kamu akan berkembang Makasih ya untuk bantuannya Sama-sama Aku pamit dulu ya Kamu ngapain datang kesini malam-malam? Kamu kenapa gak pernah ketelepon dari aku? Kenapa kamu gak pernah balik SMS dari aku? Kenapa? Aku... Karena udah ada Dino Enggak, bukan begitu Aku dan Pak Dino tadi abis... Bohong kamu Kamu bohong Kamu jangan bohongin aku Kamu jangan coba-coba nutupin akuin aja kau! Kamu jangan teriak-teriak disini, udah malam Aku dan Pak Dino itu hanya sebatas hubungan kerja Lagipula diantara kita juga gak ada hubungan apa-apa kan? Ngapain juga kamu harus cemburu Aku kenal banget siapa Dino Aku kenal banget siapa dia Maaf ya Tapi aku emang gak bisa bohongin hati aku kalau aku memang cinta sama kamu Cuma sebagai ibu, aku harus mikirin Deva Kenapa sama Deva? Iya, menurut Deva, Pak Dino itu adalah kebahagiaannya dia Sekarang buat apa Deva bahagia kalau kamu gak bahagia? Sin Kelak Saat Deva dewasa dan dia tahu kalau kamu mengabaikan kebahagiaan kamu Dia pasti akan menyesal dan sedih Dan dalam cinta seharusnya gak ada yang dikorbankan satu sama lain Lagipula juga ya aku gak bisa deket sama Deva ya Ya karena aku baru sekali ketemu sama Deva Aku yakin kalau aku punya banyak waktu Aku pasti bisa ngerebut hati Deva, aku yakin Iya, ya kalau begitu sekarang kamu harus cari waktu untuk bisa deket sama Deva Kamu benar, Sin Kalau aku bisa ngerebut hati Deva kamu mau nikah sama aku Akhirnya kamu datang juga Jadi saya Tanda Iya, tapi jangan pernah menjadi orang penting Hilangkan perasaan itu Benar kemarin kamu menemui Deva dan Sinta Oh, iya benar Apa itu perbuatan kriminal? Kamu jangan membuat saya marah ya Berkali-kali saya sudah melarang kamu Untuk kamu menjauh dari cucu saya Ini emangnya apa salah saya kenapa saya harus Hei, dengar ya Saya tidak sudi Deva memanggil kamu om Apalagi papa Kalau kamu tidak menuruti saya Jangan pernah menyalahkan saya Kalau sampai akhirnya saya bersikap kesar sama kamu Oke, baik Akan saya coba lakukan Tapi maaf boleh saya lewat Saya masih punya banyak pekerja Makasih Dino Kamu harus cepat melakukan sesuatu Tante tidak sudi sama sekali Arya mendekati Deva Jauhkan mereka Iya Tante Pasti aku akan menjauhkan Arya dari Deva Menurut lo gimana? Konsep yang luar biasa Pasti Pak Direktur takjub dengan konsep ini Ini benar-benar baru Ya, mudah-mudahan Ini kesempatan gue buat nunjukin Kalau gue gak seburuk yang disebut Pak Dino Pasti Justru dengan konsep ini Mata Pak Direktur Bakal terbuka Siapa yang sebenarnya orang yang berkompeten di perusahaan ini InsyaAllah Oke, selesai Tinggalkan presentasi besok Gue balik ya Oke, hadati Oke Sampai itu Pak Besok Yuk Aku akan segera menghancurkan hidupmu Kamu beneran gak apa-apa ngantriin Deva Kamu beneran gak apa-apa ngantriin Deva Kamu kan masuknya pagi kan? Enggak, gak apa-apa aku gak masalah Lagian kalau gak disempatin kapan lagi punya kesempatan buat dekat sama Deva Makasih ya Udah ngasih abu besok Deva, sini sayang Sini Halo Deva Kenalin Kenalin nih Ini namanya Om Arya Om Arya ini yang akan ngantriin kamu ke sekolah ya Oke Pak Oke Pak mau gak Om antar ke sekolah naik motor Mau ya? Seru loh Nanti duduknya di depan Terus banyak anginnya Tuh kan? Pagi Deva Pagi sih Pagi sih Dev Lihat nih Om bawa apa? Om bawa coklat Kau mau kan? Ya Dev Gimana Kalo Om aja ngantriin kamu ke sekolah? Sin Biar aku aja ngantar Deva ke sekolah Yaudah Ayo pamit dulu Jalan dulu ya sini ya Ya udah Aku Juga pamit ya coklat Maaf Banget ya Gak apa-apa Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Jadi begini Pak Untuk konsep produk air mineral ini Kita akan mengambil lokasi di pembunuhan Pak Idenya adalah Segerombolan anak muda Sedang melakukan perjalanan Terus mereka kehausan Akhirnya mereka menemukan sumber mata air Dan setelah mereka mencoba untuk meminum air tersebut Air si tersebut menyegarkan mereka Pak mohon maaf Saya minta anda jelaskan Dari mana anda mendapatkan file ini Kenapa? Ada masalah Itu gak salah masalah Ini file file saya Ada yang menggini dari saya Karyak Kamu salah sembarangan Ini murdi konsep saya Pak Saya gak terima dengan tuduhan ini Gak timang gimana? Ini konsep-konsep saya Kamu tak ada yang menggunakan saya Diam Diam semua Kamu Kamu tidak menunjukkan manusia yang bermartabat semaskan Sekarang Keluar dari kantor ini Tapi Pak Kamu saya pecah Cukup Tidak 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 Terima kasih telah menonton 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 Jadi Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Saya akan menonton Terima kasih telah menonton Karena Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Saya akan menonton Ibu Saya akan menonton Tapi Pak Dan Dan Bapak janji Dan dia sudah menonton Saya akan menonton Ibu Saya akan menonton 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 Saya akan menonton